Intro Halo teman-teman, welcome back to FUNZBOY lagi Kembali lagi dengan gue, Fnodin Sekemen Tidur sensitivitas pro player PUBG Mobile lagi Dan kalian guys, gue akan mereview sensitivitas dari Synthix yang terbaru Let's go Oh yes, mungkin kita langsung aja ke intinya Untuk Synthix ini update lagi ya Baru lagi untuk kode sensinya Dan ini adalah kode sensi Ori dan juga layoutnya gitu ya Nah kita langsung aja coba nih ya Kita perlihatkan sensitivitasnya Nah kita langsung masukin kode sensinya Oke ini merupakan kode sensinya Synthix ya Ini kode sensi Ori Gue dapatkan dari story IG gitu ya Kalau kalian follow IGnya Synthix Pasti lihat story ini dan kode sensinya ini gitu ya Nah yang mau lewatnya silahkan cek deskripsi Kalau gapin komen seperti biasa Itu khusus bagi yang malas menonton gitu ya Yang malas menonton videonya silahkan cek deskripsi Kalau gapin komen seperti biasa Nah yang males lewatin link Yaudah tonton aja video ini gitu ya Nah kita langsung preview Oke Synthix God ya ini Synthix God Platinum Ori ini ya Season 5 Kemudian ya ini sensinya Oke kita perlihatkan dulu 50% 300 ya Oh kali 3 nya 300 Oke kita langsung Oke Oke Jadi itu untuk sensinya Kita bahas dulu ya Di sini Di kameranya ini Synthix pake kamera 50% Ini lumayan rendah ya Tapi menurut gue Ini bisa diatasi Kalau kalian ngerasa Synthix ini tuh rendah gitu ya Yaitu dengan Menghidupkan Fitur Horizontal Acceleration Yang ada di Control Kemudian ada di Advance Dan ada namanya Yaitu Horizontal Swipe Acceleration Di enable aja gitu ya Setiap gue pake sensi Yang memang Di bawah 100% Gue selalu Menghidupkan Fitur itu Karena Enak aja gitu ya Lebih ringan aja Fitur itu Nah disini Yang lainnya juga Menurut gue Lumayan rendah Di redotnya juga 25% Itu lumayan rendah Di kameranya Apalagi kali 6 Kali 4 Kali 3 Itu lumayan rendah Nah kemudian Di ADSnya Di ADSnya ini Kayaknya Oh enggak Di ADSnya ada yang beda ya Di ADSnya ada yang beda Yaitu di Kali 8 Kali 6 Kemudian di Kali 3 juga berubah Kali 4nya juga berubah Oke Bedanya cuma dikit-dikit Untuk kamera dan ADSnya Oke Nah kita Di free looknya Ini juga rendah banget ya Untuk ngelempar bom itu Agak berat Sekali lagi Untuk free looknya Nah kemudian Di geroskopnya Ini dia ya Ini geroskopnya Lumayan tinggi Spesiali Di kali 3nya ya Itu kali 3 300 itu Wah Lumayan ya Lumayan tinggi Tapi kalau kalian Sudah terbiasa Sudah master gitu ya Pokoknya udah jago Pakai kali 3 300 Ini gak Gak bakal jadi masalah gitu ya Oke aja Nah ini Kali 6nya juga 100 Nah ini Kali 6nya menurut gue Udah pas banget Kali 8nya juga udah pas Kali 4nya lumayan tinggi 225 TPP no scope udah pas Redoutnya 350 Ya ini untuk Di geroskopnya Nah untuk Giro ADS Oh Di geroskopnya Kali 6nya berubah ya Yang tadinya 100 Menjadi 150 Oke Kali 8nya juga berubah Jadi 150 Kemudian kali 4nya Turun 5% Jadi 220 Oke Yang berubah Cuman kali 6 Kali 8 Sama kali 4 Setelah gue Pakai-pakai ya Untuk Senshi Shinzyk ini Memang di Giro ADS Sama Giro Biasanya ini Kurang ya Kurang entah kenapa Mungkin ini Baik lagi Ke guanya sih Karena gue mungkin Kebiasaan Review Senshi Pro Player Yang memang Kali 3nya itu Di bawah 300 gitu ya Tiba-tiba gue Maka Senshi Shinzyk ini Yang 300 Mungkin agak sedikit Canggung gitu ya Agak sedikit Mengganggu Dikit sih Jadi permasalahan Cuman di itu Di reddot Tp penoskop Aman sih Oke Jadi itu untuk Senshinya Jadi kita bakal Testing tipis Senshi Shinzyk ini Ya Ini kelihatan Kayak Pakai Giro 400 Tapi ini No problem Ini gak masalah Kita coba Reddotnya Reddotnya Lumayan Tidak terlalu buruk Tapi Buat senjata berat Kayak AKM Kemudian Apalagi ya Baril Ini mantep Banget sih Kali 3nya Kali 3nya Itu licin Banget Cok Lihat No ya Parah ya Parah banget Cok Kali 4nya Nah kali 4 Oke lah ya Kali 4 gue bisa Cok Tapi kali 3 Seperti ini Wah Ini Gitu ya Tapi tracking Enak banget Cok Ini cepet banget Kalau tracking Oke Kemudian kali 4nya Nah tadi kali 4 Udah ya Ini oke aja sih Jadi memang Di gyroskopnya Ini Shinzyk ini Emang agresif Sangat-sangat agresif Kali 4nya Eh kali 4 Kali 6 nih Kali 6 ini Udah bisa Spray M4 ya Udah bisa Spray M4 Baril pun bisa Ini Mantep ya Udah mantep Kali 6nya Ini Kalau kita Oke Itu dia Oke Jadi itu Untuk sensinya Shinzyk Shinzyk yang paling terbaru Yang mau layoutnya Silahkan cek deskripsi Kalau gaping komen Seperti biasa Oke Nilai dari gue Untuk sensinya Shinzyk ini Yaitu 8 per 10 Ya Mungkin karena ada Masalah di kali 3nya Yang terlalu tinggi Menurut gue Kalau misalkan Diturunin ke 250an Gitu ya Atau 200an Itu Bakal Lebih baik Oke Jadi kita Mungkin langsung aja Lepas go Let's go The blue team has scored For the first Expired Reloaded Killed Nice shot Clear Killing spree Killing spree The blue team Is in the lead Dead Expired Cover me Enemy down Up to win Target down Cover me Nice shot Target down No mercy Dead Killed Expired Clear No mercy Enemy down I need a weapon Killing spree Killed Killing spree 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton